Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar Yes, ya, Alhamdulillah kita hari ini bertemu lagi Kita akan belajar tematik, yaitu tema 7, subtema keempat Namun seperti biasa, sebelum kita belajar Mari kita membaca doa Yang pertama kita tunjukkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kedua untuk Sheikh Abdul Qadir Jailani Yang ketiga untuk pendiri Yayasan Lembaga Islam Kebun Sari Malang Selanjutnya untuk kedua orang tua kalian Untuk semua guru dan untuk kalian semuanya Mari kita siapkan diri untuk berdoa Sikap berdoa Tangan diangkat, tundukkan kepala, bejamkan mata Berdoa mulai A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Arrohmanirrohim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustakim Syirat al-ladhina an'amta alayhim Wairil ma'udubi alayhim Wairil ma'udubi alayhim Walak dalin Rabbi ufirli wa liwalidayya walil mu'minina amin Raditu billahi rabbah Wa mil islamitina Wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzuwani fahma Rabbi srahli sodri Wa yasirli amri Wa ahlul uqadatam milisani Yafqahu qawli Amin ya rabbal alamin Terima kasih kita sudah berdoa bersama Tentunya anak-anak hari ini sudah mandi dan sarapan pagi Dan siap untuk belajar Seperti yang dikatakan bukuru tadi Hari ini kita masih belajar tentang tema 7 Anak-anak sudah disiapkan bukunya ya Hari ini kita masuk pada Sub tema yang keempat Yaitu tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda Manusia tidak dapat hidup sendiri Manusia hidup bersama alam Ada berbagai benda di alam Bentuk dan warna benda berbeda-beda Ukuran dan permukaannya pun berbeda-beda Setiap benda mempunyai ciri tertentu Gunakan benda sesuai dengan fungsinya Periharlah benda dengan baik Sekarang apa saja benda di sekitar kalian yang kalian ketahui Coba kita perhatikan Dari slide yang bukuru tampilkan Di sini ada benda-benda Banyak sekali mainan ya Benda-benda yang ada di sekitar dua anak tersebut Ada bola, ada boneka, ada robot-robotan, ada kursi Semua benda ini mempunyai ukuran yang berbeda Ada yang berukuran besar, ada yang kecil, ada yang sedang Lanjut Sekarang ayo kita mengamati Perhatikan gambar di samping Di sini ada ruang apa itu nak? Pintar, ada ruang tidur ya Di situ ada ruang tidur yang tertata rapi Kemudian ada meja belajar, ada kaca, ada gorden Kemudian ada tempat tidur ya Di sana ada apa? Pintar, ada bantal, ada guling ya Sekarang perhatikan Kamar Iwan tertata rapi Setiap bangun tidur, Iwan selalu merapikan kamarnya Setelah belajar, Iwan selalu merapikan buku-buku di mejanya Mengapa kamar perlu ditata rapi? Kira-kira kenapa? Iya, biar sedap dipandang mata Biar kelihatan rapi Biar orang tua kita merasa senang Karena sudah membantu merapikan tempat tidur kita sendiri Nah, merapikan atau menata kamar tidur dengan rapi Itu juga merupakan Apa? Ya, merupakan tata tertib Yang harus kita jalankan Atau kita lakukan di rumah Setelah tidur Kamar tidurnya harus ditata rapi sendiri Itu adalah merupakan contoh tata tertib di rumah Kemudian apa lagi tadi di situ? Setelah belajar Setelah belajar Selalu melapikan buku-buku di mejanya Menata kamar tidur Kemudian menata buku-buku setelah belajar Itu juga merupakan contoh dari tata tertib di rumah Lanjut ya Nah, sekarang ayo berlatih Dari gambar yang pertama bu guru sampaikan tadi Di situ ada benda-benda ya Yang dimainkan Antara lain ada bola Ya, di situ ada bola Kemudian Kita amati mulai dari gambar yang pertama Gambar pertama ini gambar apa nak? Ya, pintar Gambar buku Gambar buku Kalau bu guru tanya Apa bentuk dari buku tersebut? Pintar Segi empat Warnanya apa? Biru Pintar Jadi Buku ini berbentuk segi empat Berwarna biru Kita lihat lagi gambar di sampingnya Ada apa itu? Bola ya Ada bola Bola ini berwarna apa? Dua warna ya Ada warna kuning dan coklat Kemudian bentuknya adalah Bundar Atau bola Gambar yang ketiga Yaitu Gambar apa ini? Ya, jam dinding Jam dinding ini berbentuk apa? Berbentuk lingkaran Pintar Mempunyai warna apa? Mempunyai warna ada kuning dan coklat ya Di sampingnya ini Gunanya untuk apa? Pintar Melihat Waktu Sekarang gambar yang keempat Ada apa ini? Pintar Ada kuetar ya Yang dipotong Sehingga berbentuk apa itu? Pintar Bersegi Segitiga Ya, segitiga Mempunyai warna juga Ada kuning Ada coklat muda Ada coklat ya Kemudian gambar selanjutnya adalah Apa ini? Pintar Capping Ya, caping ini biasanya digunakan oleh siapa? Ya, pak tani Untuk pergi ke Pak ke sawah Melindungi kepalanya dari sinar matahari yang terik Capping ini juga berbentuk apa nak? Pintar Segitiga Sama dengan Kuetar tadi ya Kemudian yang terakhir Ini adalah gambar apa? Ya, piring Ya, piring ini mempunyai dua warna Ada hijau dan Oren Ya Piring gunanya untuk tempat Sesuatu Bisa Nasi Bisa kue Atau yang lain ya Kemudian Dia berbentuk apa? Lingkaran Jadi benda-benda yang disini Yang bukuru sampaikan tadi Mana yang berbentuk Persegi empat Atau segi empat? Pintar Buku Yang bentuknya bulat Atau bola? Ya Bola sendiri Yang berbentuk lingkaran? Ya Jam dinding dan Biring Kemudian yang berbentuk Segitiga adalah Capping dan kuetar Dari sini ngerti nak ya Jadi kita sudah belajar tentang Benda Benda mempunyai bentuk Warna Kegunaan Dan lain sebagainya Lanjut ya Sekarang Ayo mencoba Benda-benda di sekitar Memiliki berbagai ukuran Ada benda yang berukuran besar Ada benda yang berukuran kecil Bola memiliki ukuran yang berbeda-beda Misalnya bola tenis dan bola pingpong Ini berukuran kecil Sedangkan bola basket dan bola sepak Mempunyai ukuran yang besar Di sini bukuru punya gambar Perhatikan Ya Gambar pertama Ada gambar apa itu? Ya Ada gambar bola ya Ada bola sepak Dan bola tenis Ya Coba bandingkan Mana yang lebih besar ukurannya? Pinter Bola sepak ukurannya lebih besar dari bola tenis Yang kedua Adalah bola Apa ini? Basket Ya Bola basket dan bola volley Ukurannya bagaimana? Pinter Ukurannya adalah sama besarnya Gambar ketiga Ada apa ini? Ya Gawang ya Ada gawang Sepak bola Ukurannya apa? Besar Kemudian di sini ada net Net dari Olahraga basket Ya Ukurannya lebih kecil daripada gawang sepak bola Ya Jadi Benda-benda mempunyai ukuran yang berbeda Ada yang kecil Ada yang besar Ada yang sedang Lanjut Sekarang ayo mengamati Di sini bukuru mempunyai gambar Penggaris Ya Nah Ini penggarisnya bukuru Amati gambar penggaris di samping Dapatkan kalian menjelaskan benda tersebut dengan lengkap? Benda itu adalah sebuah penggaris Penggaris tersebut berwarna merah Dan terbuat dari plastik Bentuknya panjang dan digunakan untuk alat ukur Ya Seperti yang disampaikan bukuru tadi Setiap benda mempunyai kegunaan yang berbeda Beda Ya Nanti kalian mempunyai tugas Setelah menyaksikan video ini Anak-anak boleh mengerjakan Di buku tematik kalian Tema 7 Halaman 148 dan 149 Kalian gunakan kalimat Kalian gunakan kalimat seperti yang dicontohkan oleh bukuru ini Ya Di situ ada yang pertama ada gambar Kursi Kemudian bola Dan buku Nanti dibuat kalimat seperti yang dicontohkan bukuru Ini namanya deskripsi dari suatu benda Ya Jadi deskripsinya penggaris yaitu Berwarna merah Ya Karena sudah ditentukan itu warnanya merah Kemudian terbuat dari plastik Bentuknya panjang Digunakan untuk alat ukur Nanti kalian tugasnya juga sama Kursi Diperlatihkan dari apa bahannya Kemudian Bola Dan buku Ya Kita lanjut Sekarang ayo berlatih Benda memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda Ciri dan kegunaan benda berkaitan dengan bahan benda Ada benda yang terbuat dari karet Kaca Atau kertas Ada juga benda yang terbuat dari kayu Logam Kain Atau plastik Taukah kalian terbuat dari apa benda di bawah ini Adakah bahan benda yang lainnya Coba sebutkan Kita lihat yuk Dari yang pertama dulu Ini gambar apa Ya Gambar botol Air segar Terbuat dari apa Benda dari Apa Plastik Kemudian gambar yang kedua Apa ini Buku ya Buku Buku Banyak dari apa Ya Pintar dari kertas Kemudian di sini Ada penghapus papan tulis Bahannya dari kertas Bahannya dari apa Ya pinter Dari kain Bawannya ya Kemudian atasnya ini dari Apa Dari Plastik Ya Kemudian ini Alat yang biasanya dipakai ibu untuk menggoreng Namanya apa Wajan 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 terbuat dari apa Ya Dari Logam Pintar Kemudian ini Panci Terbuat dari apa Pintar Dari Logam juga Gunanya untuk apa Ya Pintar untuk memasak Bisa masak air Bisa memasak sayur Ini kegunaan dari Panci Kemudian ini Gambar selanjutnya adalah apa Pintar Selimut Ya Selimut Ini bahannya dari apa Ya Dari kain Kegunaannya untuk apa Ya Melindungi diri Agar tidak Kedinginan Kemudian gambar selanjutnya adalah Apa ini Ya Cangkir Cangkir terbuat dari apa Dari Kaca Kegunaannya untuk apa Ya Untuk Tempat Minuman Kemudian gambar yang terakhir adalah Apa ini Ya Pintar Kursi Kursi ini terbuat dari apa Ya Dari kayu Warnanya apa Ya Coklat Kegunaannya untuk Ya Duduk Pintar semua ya Jadi Seperti yang dikatakan Bukuru tadi Setiap benda mempunyai Kegunaan Kegunaan Masing-masing Kemudian Ukurannya juga berbeda Warnanya juga berbeda Lanjut Sekarang ayo berlatih Nah Dari gambar yang disampaikan oleh Ibu guru tadi Banyak gambar ya Disini ada Benda yang mudah pecah Benda apa itu Bahan yang terbuat dari bahan apa itu Ya Dari Kaca Kita harus berhati-hati Menggunakan benda tersebut Ya Kalau kita teledor Bisa pecah Bisa juga pecahnya Terkena tubuh kita Jadi kita harus berhati-hati Sekarang Disini bu guru mempunyai Benda yang terbuat dari kaca Yaitu apa ini Ya Gelas Yuk Kita hitung bersama Berapa banyak gelasnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Ada Sepuluh Gelas Yang tertata Ini dikelompokkan menjadi tiga Berarti berapa banyaknya Bentar Tiga puluh Di sampingnya juga ada Kumpulan gelas Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Jadi Tiga puluh Ditambah dua belas Berapa banyaknya Ya Tiga puluh Ibu Siti memiliki tiga puluh Gelas Kemudian Ibu Siti membeli lagi Dua belas Gelas Sekarang gelas Ibu Siti semuanya ada berapa Diapakan ini Pinter Ditambahkan Tiga puluh Ditambah dua belas Siapa yang tahu Pinter Tiga Empat puluh Dua Tiga puluh Ditambah dua belas Ada Empat puluh Dua Lanjut ya Sekarang gambar yang kedua Masih gelas Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sepuluh Gelas yang berjajar Ada tiga kelompok Berarti menjadi berapa Tiga puluh Kemudian Disini Sampainya ada Yang Pecah Ini ya Yang pecah Yang pecah Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Caranya bagaimana Kita hitung semuanya dulu Ya Dari Tiga puluh Dan Dua belas Tadi Gelasnya ibu Tadi Banyaknya berapa Tadi Siapa ingat Ya Empat puluh Dua Ternyata Setelah digunakan Ada yang pecah Dua belas Ya Yang pecah Dua belas Tinggal berapa Gelas ibu Siti yang masih utuh Berapa Empat puluh dua Dikurangi dua belas Sisanya berapa Pinter Tiga puluh Jadi Gelas ibu Siti yang masih utuh Ada Tiga puluh Tiga puluh Dari Empat puluh Dua Gelas Yang pecah Dua belas Berarti diapakan Ditambah atau dikurangi Ya Dikurangi Empat puluh Dikurangi Dua belas Sama dengan Tiga puluh Jadi gelas ibu Siti yang masih utuh Ada Tiga puluh Pinter Nah Sekarang karena sudah pinter Menentukan Ukuran benda Warna Bentuk Kegunaan Kemudian Pinter berhitung Penyumlahan dan pengurangan Disini kita akan mencoba Membuat gerabah Apa sih gerabah itu nak? Ya Gerabah itu adalah Benda Yang terbuat dari tanah Ya Dari tanah Itu kita sebut dengan Gerabah Apa saja Alat yang digunakan Ya Tentunya Kalau dari tanah Itu sendiri adalah Tanah liat Ya Tanah liat Kemudian Menggunakan air Ya Kita bentuk-bentuk Kita jadikan Sesuai dengan Keinginan kita Sekarang langkah-langkahnya Adalah Satu Siapkan tanah liat Terlebih dahulu Sebagai bahan baku Yang kedua Buatlah benda Yang kalian sukai Menggunakan tanah liat Boleh Boleh berbentuk Yang kalian suka Bu saya mau membuat Tempat pensil Boleh Membuat Wajan-wajanan Boleh Ya Boleh Membuat Benda yang kalian sukai Kemudian Setelah terbentuk Hasil tersebut Kalian jemur Di bawah Terik sinar Matahari Ya Ini bu guru punya gambarnya Nah Ini banyak Yang pertama adalah Tanah liat Kemudian Tanah itu Kita bentuk Sesuai dengan Keinginan kita Disini Contohnya Membuat Patung Ya Setengah badan Ini ya Membuat patung Setengah badan Setelah jadi Kemudian Dijemur Di Bawah Sinar Matahari Nah Ini adalah Tugas kalian Yang kedua Yaitu Membuat Geraba Ya Membuat geraba Dengan bentuk Sesuai dengan Keinginan Kalian Dari sini Pembelajaran kita Pada pagi hari ini Semoga Apa yang kita pelajari Pada pagi hari ini Mendapatkan manfaat Ya Amin Ya Rabbal Alamin Seperti biasa Untuk menutup Pertemuan kita Pada pagi hari ini Mari kita Membaca doa Ya Siapkan diri Untuk berdoa Sika Berdoa Tangan diangkat Tundukkan kepala Bejamkan mata Berdoa Mulai A'udhu Billahi Minasyaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal'asri Innal insana Lafih Husrin Illah Illalladzina Amanu Wa'amilu Assalihati Watawasawu Bilhaq Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Terima kasih Pesan guru Tetap belajar yang semangat Jaga kesehatan Makan makanan yang bergizi Berolahraga Dan jangan lupa Membantu orang tua di rumah Sampai bertemu lagi Pada kesempatan lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh